Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca setiap poskota dan pemirsa poskota TV hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headline News Harian Poskota edisi 10 Februari 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya berita amblesnya Badan Jalan Tol Cipali km 122 Kondisi curah hujan yang terus menerus mengguyur wilayah Jawa Barat Disinyalir menjadi penyebab kerusakan jalan ini Asra Tol Cipali selaku pengelola Tol Cipali Menutup ruas jalan arah ke Jakarta Mulai km 117 hingga 126 Sebanyak 302 kg sabu-sabu gagal disebar di Jakarta Setelah Polres Depok menangkap bandar narkoba jaringan Malaysia di Riau Pengungkapan kasus ini berdasarkan pengembangan dari penangkapan pelaku lainnya Yang telah ditangkap Polres Depok Dari lokasi polisi menangkap 3 orang kurir yang masing-masing diberi upah 300 juta rupiah Berita terakhir yang menjadi sajian poskota di edisi kali ini Yaitu warga negara Jepang Ditemukan tewas di dalam kamar apartemennya Di kawasan sawah besar Jakarta Pusat Berdasarkan keteransaksi Korban merupakan pasien COVID-19 Yang baru menjalani isolasi mandiri selama 2 hari Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan di edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada Beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Assalamualaikum Wr Wb